Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang bagaimana cara mengirimkan email dari localhost dengan salah satu framework PHP yaitu Coding Ether versi 3 dan PHP Mailer. Nah, di video sebelumnya itu sudah pernah saya bahas ya tentang mengirimkan email dari localhost dengan PHP native dan PHP Mailer. Nah, bagi teman-teman yang belum membaca tutorial ini ataupun menonton dalam format videonya silahkan ke sini saja ya. Nanti di channel Ampera Coding ini akan saya masukkan juga si videonya ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan dengan menggunakan koditor versi 3-nya. Pertama-tama kita download dulu di bagian halamannya yaitu koditor.com Kita masuk ke download, kemudian pilih yang versi 3 ya. Kita klik download. Kemudian ini saya pindahkan, saya ekstrak ke folder htbox. Pes di sini, kita ekstrak here. Kemudian di sini saya ganti dengan nama ci3 phpmailer. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code, langsung kita masukkan saja. Nah, pada video sebelumnya itu sudah belajar dengan yang PHP native. Nah, secara umum itu tidak terlalu banyak perbedaan ya. Cuma nanti mungkin di bagian pengambil nilai value, form yang dimasukkan, itu menggunakan metode disemput post. Nah, kita langsung saja lihat di app focus place di folder di sini. Saya akan masukkan dua folder langsung yaitu ci3 phpmailer dan kirim email phpmailer. Saya klik add, nanti dia akan membuka folder langsung sekali dua ya. Jadi di sini ada ci3 phpmailer dan kirim email phpmailer. Nah, kalau kita perhatikan di code editor, kita memerlukan yang namanya composer dan si phpmailer itu sendiri. Bagi teman-teman yang belum menginstall composer, bisa lihat di tutorial saya di amperecoding.com dengan menggunakan OS Linux. Jadi, catanya sangat gampang tinggal masukkan perintah sudo apt install kode composer, maka langsung akan memproses. Kemudian kita ambil dulu komennya di sini. Di halaman kita hubnya yaitu di phpmailer. Kita buka terminal di ci3 phpmailer ya. Dengan menekan tombol kontrol kutip di keyboard ataupun di view, pilih terminal. Nah, kemudian kita tekan tombol kontrol shift V, tidak akan tak bersebut ini. Kalau misalkan dia memerlukan instalasi suatu extension baru, mungkin extension DOM, itu tinggal di masuknya saja dengan perintah sudo apt get install php-xml. Atau kurang lebih seperti ini ya. Kalau saya contohkan, ini masih proses, kita sambil tunggu saja. Kalau misalkan dia muncul ext min DOM seperti ini, minta perlu diinstal, atau mungkin nanti kurang lebih dia muncul requires, seperti ini kurang lebih error-nya. Itu tinggal diinstal saja dengan komen atau perintah sudo apt get install php-xml. Nanti tinggal diinstal, maka kita selanjutnya tinggal dicoba lagi install melalui composer. Nah, di sini sudah terinstal ya si php-xml, php-mailer-nya. Terlihat di sini ada folder vendor, php-mailer, ada folder php-mailer lagi di sini. Jadi sudah berhasil, saya tutup dulu. Kemudian untuk view-nya, kita akan ambil saja langsung dari index sini. Jadi ini akan saya copy, pada controller-nya, itu kita masih menggunakan welcome saja, biar tidak payah. Pada bagian index saya akan biarkan, cuma kita akan tampilkan atau tambahkan metode baru, kirim, seperti ini, top page, eh sorry, ini bukan ke sini. Ini kita masukkan dulu view-nya, yaitu dollar disk, load, tangga panah, view, kirim. Titik koma jangan lupa, kita simpan. Kemudian di bagian folder views, kita buat file baru di sini, namanya adalah kirim.php. Kita paste di sini, kemudian ini kita ganti nih, kirim email dari localhost dengan kode igniter 3 dan php-mailer. Kemudian pada bagian kirim.php, kita ganti dengan namanya, kirim proses ya, kita simpan, di controller ini kita siapkan satu halaman lagi, ataupun method lagi, function, kirim, proses, seperti ini. Nah di sini akan melakukan proses untuk pengiriman data melalui suatu form ya. Jadi kita tes dulu untuk masuk ke halaman si php-mailer-nya, CI 3 php-mailer, ini kita ganti permission dulu karena access forbidden di sini. Saya buka terminal, saya naik dulu satu kali, sudo chmod 7 min r 3, oke. Sudah, kita coba refresh lagi, sudah tampil. Kita coba masuk, index of php, welcome, kirim ya. Nah ini sudah tampil ya, dengan CI dan php-mailer. Formnya sama seperti untuk yang php-natif. Kalau kita klik kirim, dia akan masuk ke halaman kirim proses. Nah di sini kita copy lagi dari yang sudah ada. Kita lihat dikirim, kita copy bagian sini sampai ke vendor-nya. Pada bagian welcome, kita letakkan di bagian atas dari kelasnya. Nah, ini sudah kita siapkan, selanjutnya kita copy bagian if ini. Kita letakkan di dalam fungsin kirim proses. Oke, ini saya kecilkan dulu. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita atur dulu. Pertama di bagian post-nya ini, kita akan ganti. Oke, kita ganti dengan yang namanya dollar disk input post, tanda kutip. Di ujungnya kita kasih seperti ini. Kita simpan, maka sudah berubah semua. Kemudian untuk bagian username, kita atur dengan nama email yang sudah kita siapkan ya. Jadi kalau di sini saya sudah siapkan, emailnya itu adalah percobaan email 2020 at gmail.com. Kemudian passwordnya ini di bagian set from-nya, ini kita bisa atur nih pengirimnya siapa. Nah, untuk nama di bagian percobaan ini bisa kita kosongkan atau kita kasih nama. Kalau kita kosongkan juga tidak masalah. Oke, kemudian add address. Tujuannya nanti email yang untuk pemberitahuan konfirmasi pemain dari localhost dengan kode emitter, ini nanti dikirimkan ke siapa. Oleh sebab itu kita letakkan add address-nya, yaitu dollar email. Dollar email ini didapatkan dari form email ini ya. Nah, kemudian nama pengirim, ya didapatkan dari nama pengirim di sini. Kalau ada penambahan suatu form baru, tinggal disesuaikan saja. Nah, add reply to ini kita akan mengatur. Kalau misalkan nanti seseorang yang menerima email tersebut ingin membalas secara langsung, maka kita bisa atur juga di bagian add reply to. Cara gampangnya adalah kita copy saja nih. Di sini. Seperti ini. Namanya juga bisa kita kosongkan juga. Kita simpan. Nah, kemudian ini tidak ada lagi perlu kita atur ya. Kita langsung tes saja. Jadi ini saya refresh dulu. Ini yang mau refresh-nya misalkan 5431 seperti ini. Nama pengirimnya batis tuta misalkan. Email-nya kita ke Ampera Coding saja. Kirim. Nanti akan saya cek di email saya. Nah, COVID masih pembayaran telah berhasil ya. Kalau misalkan memang benar, nanti dia akan tampil. Nah, dia sudah tampil ya. Kalau masih pembayaran dari localhost dengan kode inter, judul pesannya. Sedangkan kalau nama, dia percobaan buat email 2 titik. Nah, seperti ini. Ini sudah tampil. Kemudian, numbering voice-nya seperti ini. Jadi, ini sudah berhasil. Kalau kita lihat di detail to me-nya ini, dia sudah tampil ya. From reply to juga tampil. Kalau misalnya ini dikasih nama di bagian side from dan add reply to juga tidak masalah. Jadi, kurang lebih seperti inilah untuk tutorial tentang bagaimana cara mengirimkan emailer localhost menggunakan php-mailer dan coordinator versi 3 ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.